Detik-detik KA berantas hantam truk kontainer mogok di Madukoro, Semarang, ada kobaran api. Detik-detik kecelakaan kereta api mengerikan di perlintasan kereta api Jal Madukoro, Raya, Semarang, Jawa Tengah pada selasa 18 Juli 2023 malam. Berdasarkan dari video yang meredar, kereta berantas menabrak truk kontainer yang sedang mogok di tengah jalan. Secara bersamaan, kereta berantas melintas dan menabrak truk tersebut. Terlihat, saat detik-detik kereta menabrak, ada kobaran api hebat terlihat saat menabrak dan menyeret badan truk kontainer. Saat ini, wartawan Tribun Jateng pun tengah melakukan reportase langsung di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi sementara, terdapat satu orang penumpang yang mengalami luka. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Madukoro, Raya, Kerobokan, Semarang, Barat. Kereta berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan truk kontainer yang mogok di perlintasan rel kereta dari arah utara ke selatan. Dalam video singkat berdurasi 11 detik juga terlihat api muncul di depan lokomotif kereta api. Sejumlah warga pun nampak ramai berada di sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya diberitakan kecelakaan kereta api di perlintasan Jalan Madukoro, Raya, Kerobokan, Semarang pada selasa 18 Juli 2023 ketika sebuah kereta api menabrak sebuah kontainer yang mogok di jalur rel. Insiden ini mengakibatkan lokomotif terbakar dan menimbulkan percikan api. Berdasarkan video yang viral di media sosial, telah dikabarkan kereta api menabrak truk kontainer yang sedang mogok di perlintasan. Dalam video singkat berdurasi 5 detik itu terlihat kereta api tengah berhenti di samping truk kontainer. Terlihat pula api dan kepulan asap yang muncul dekat dari lokasi tersebut. Sejumlah warga pun nampak ramai berada di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat ini, Tribun Jateng masih berupaya mengonfirmasi kebenaran video tersebut.